Pemuda baju putih yang mengaku bernama Tiang Leong itu menahan senyum. Memang tidak salah dugaan Hao Lem. Pemuda baju putih ini memang benar Tiang Kongcu, putra pangeran Tiang Yang Sulung. Para pembaca cerita cinta bernoda darah tentu masih ingat bahwa ibu pemuda ini bernama Sumaceng dan sebelum Sumaceng menikah dengan pangeran Tiang, ia telah mengandung anak Sulung ini. Jadi siapakah ayah pemuda ini? Bukan lain adalah Suling Emas. Sebelum menikah, putri pangeran Suma ini telah saling cinta dengan Suling Emas dan karena kedudukan mereka tak memungkinkan perjodohan di antara mereka, maka dengan nekat mereka melakukan hubungan gelap yang mengakibatkan Suling Emas disiksa, ketika itu belum sakti, dan Sumaceng dikawinkan dengan pangeran Tiang. Tentu saja Tiang Leong sendiri tidak tahu akan hal ini yang menjadi rahasia besar dan hanya diketahui oleh dua orang saja, yaitu tentu saja Suling Emas dan Sumaceng. Bagi Tiang Leong, Suling Emas adalah pendekar sakti yang ia kasihi, hormati dan taati, karena Suling Emas adalah dunia yang menggembelengnya sejak ia masih kecil. Masih teringat olehnya betapa ketika ia berusia 10 tahun, pada suatu malam Suling Emas memasuki kamarnya, dengan sikap manis mengajaknya bercakap-cakap kemudian mengajaknya keluar, dan mulai malam hari itulah ia menjadi murid Suling Emas. Murid terkasih dalam rahasia, bahkan ibu kandungnya sendiri tidak mengetahui akan hal yang dirahasiakan ini. Lima tahun kemudian, setelah ia berusia 15 tahun, barulah ayah ibunya tahu akan hal ini. Ayahnya marah-marah, akan tetapi setelah mendapat penjelasan ibunya, marahnya meredah dan sejak itu ia menjadi murid Suling Emas secara berterang. Hanya anehnya, gurunya tidak pernah mau bertemu dengan ayah kandungnya, dan selalu datang menemuinya dalam kamar, lalu mengajaknya berlatih di dalam taman bunga. Sobat baik, engkau terlalu memuji. Akan tetapi sungguh tajam pengelihatanmu sehingga engkau segera dapat mengenalku. Adapun Butek Siulem ketika mendengar bahwa pemuda itu adalah murid Suling Emas, menjadi kaget dan kagum sekali, di samping perasaan tidak enak di hatinya. Dari sambaran batu kerikil yang mengenai lengannya dan tangkisan pensil terhadap guntingnya saja sudah membuktikan betapa tinggi ilmu kepandayan pemuda itu. Kalau muridnya sepandai ini, betapa hebat kepandayan gurunya yang dianggap musuh oleh Butek Ngerosian. He he, kiranya engkau murid Suling Emas. Bagus sekali. Orang muda yang tampan, kau katakan kepada gurumu bahwa kalau dia memang seorang pendekar sakti, boleh dia menghadapi Butek Ngerosian, lima dewa tanpa tanding. Ki yang leong mengerutkan keningnya. Hem, Butek Ngerosian, siapa saja gerangan mereka itu? He he, pantas sekali engkau belum tahu karena nama itu baru tadi dilahirkan. Dengarkan baik-baik dan kau ceritakan kepada mereka yang menganggap diri sebagai pendekar-pendekar keng ou. Butek Ngerosian mulai hari ini menguasai dunia persilatan yang kalian sebut kaum sesat sebagai pengganti Tiantelio KWI yang telah lenyap. Pertama-tama adalah aku sendiri, Butek Siulem, kedua adalah Tai Lek Kowong, kemudian Siaubin Lomo, Pak Sin Ong, dan Sian Tuanyu. Sayang kau datang terlambat, kalau tidak tentu dapat berjumpa dengan mereka. Akan tetapi, dapat ku perkenalkan Tai Lek Kowong yang menoleh ke arah raksasa gundul tadi duduk lalu berseru, Eh, kemana kau Wong? He he, mana ada mutiara hitam Haulam juga berseru sambil memandang kesana kemari. Kiyang Kongcu, tentu dia dibawa lari setan gundul tadi. Mari kau bantu aku mengejarnya. Kiyang Leong adalah seorang pemuda yang tenang dan tidak gugup seperti Hao Lem, akan tetapi ia pun merasa khawatir karena tidak melihat bayangan dua orang itu. Ia merasa heran betapa kakek gundul itu dapat bergerak sedemikian cepatnya dan tanpa ia ketahui. Hal itu saja sudah jelas membuktikan bahwa kakek gundul itu tentu lihai bukan main. Ia mengangguk lalu mengejar Hao Lem yang sudah lari terlebih dahulu. Butek si Hao Lem terkekeh ketawa. Hai hai hik, kau wong, engkau mencari penyakit. Tidak membantuku malah membawa lari gadis galak tadi. Biar kau rasakan betapa lihainya orang-orang muda sekarang, hai hai hik ia lalu turun dari puncak, memberi isyarat kepada anak buahnya yang segera bergerak mengikuti datuk itu turun gunung. Hei, kakek gundul. Mau apa kau bawa-bawa aku, dan kemana? Tai lek kau wong tercengang. Suara gadis yang dikempitnya itu tenang dan ketus, sedikit pun tidak membayangkan rasa takut. Di samping ketabahan ini, juga menurut perhitungannya, gadis yang sudah ia lumpuhkan syarafnya ini belum tiba saatnya dapat bicara lagi. Kemudian rasa kagetnya bertambah ketika secara tiba-tiba tubuh yang ramping itu meronta dan tangan kanan kawe ilan menyambar dasyat ke arah lambungnya. Tai lek kau wong adalah seorang ahli tai lek keng, seorang yang memiliki tenaga hebat dan kuat sekali, maka tentu saja ia pun mengenal pukulan yang mengandung tenaga sinkang amat berbahaya ini. Untuk menghindarkan diri dari ancaman maut, tiada lain jalan baginya kecuali melepaskan kempitannya dan menggunakan pinggunya yang digerakkan tiba-tiba untuk melemparkan gadis itu. Usahanya berhasil, kawe ilan terlempar dan pukulan dasyat ke arah lambung gagal. Namun tamparan tangan kiri kawe ilan pada pundak kakek itu sebelum tubuhnya terpental, tidak gagal sama sekali. Plak dan tubuh tai lek kau wong terhuyung sedikit. Tai lek kau wong terheran dan kagum sekali, kini berdiri memandang kawe ilan yang sudah berdiri dengan sikap gagah dan muka mengandung kemarahan. Tentu saja kakek kosan ini sama sekali tidak tahu akan latar belakang peristiwa ini. Kawe ilan adalah murid terkasih Kiam Sian Eng yang menurunkan ilmu aneh, ilmu-ilmu silat tinggi yang dipelajari secara sesat sehingga menghasilkan ilmu yang lain sekali dari ilmu silat tinggi biasa, bahkan telah berubah sama sekali daripada aslinya. Demikian pula dalam melatih lewekang dan memperkuat sinkang. Kawe ilan mempunyai kera berlatih yang amat aneh sehingga hasilnya pun luar biasa dan kadang-kadang ia dapat melakukan hal dengan sinkang yang takkan dapat dilakukan oleh ahli lewekang yang sudah lebih tinggi tingkatnya. Inilah sebabnya mengapa dalam berusaha mengerahkan tenaga, dalam waktu singkat saja kawe ilan sudah mampu membebaskan diri. Menurut perhitungan Tai Lek Kowong, totokannya itu akan melumpuhkan lawan selama 12 jam. Akan tetapi, baru 3-4 jam ia lari turun gunung, gadis itu sudah mampu membebaskan diri, bahkan sekaligus menyerangnya dengan pukulan maut. Hem, kau boleh juga, patut menjadi murid Tai Lek Kowong kakek gundul yang tidak pandai bicara itu berkata sambil mengangguk-angguk. Selain pemberani, kawe ilan juga amat cerdik. Ia kini tidak berani memandang rendah orang lain. Sudah terlalu banyak ia melihat orang-orang pandai yang ilmunya luar biasa seperti Pak Kek Sin Ong, Lem Kek Sian Ong, Bu Kek Sian Su, dan tadipun ia melihat betapa lihainya Bu Tek Siu Lem. Kakek gundul tinggi besar ini tentu sahabat Bu Tek Siu Lem dan jelas memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Buktinya, tanpa dapat ia cegah tadi telah menawahnya sedemikian mudahnya. Setelah kini mendengar bahwa kakek itu menawannya dengan niat mengambilnya sebagai murid, kawe ilan menjadi lega hati dan tersenyum mengejek. Kakek gundul, jangan kau mimpi pada siang hari. Kau ingin menjadi guruku? Sungguh lamunan kosong. Sampai di manakah tingginya ilmu kepandayanmu maka kau mempunyai keinginan seperti itu? Apakah kau mampu menandingi? Bu Kek Sian Su? Tai Lek Ka Wong membelalakan kedua matanya dan mulutnya terbuka. Sejenak ia tidak mengeluarkan suara. Sudah terlalu lama ia mendengar tentang nama besar Bu Kek Sian Su yang disebut oleh segala macam golongan dengan sikap hormat dan kagum, bahkan dianggap sebagai dewa. Melihat betapa orang-orang pandai demikian menghormat, biarpun ia sendiri belum pernah jumpa, sedikit banyak ia merasa segan juga. Akan tetapi kini mendengar ucapan gadis ini yang mengandung tantangan ia segera menjawab. Aku ingin mencoba kepandainya. Apakah dia gurumu? Bukan. Sayang aku bukan muridnya karena kalau aku muridnya, tentu sejak tadika sudah menggelep tak tanpa nyawa lagi. Kau belum cukup pandai untuk menjadi guruku kalau kau belum mampu menandingi Bu Kek Sian Su. Panas hati kakek itu. Selama ini, sudah puluhan tahun ia tidak pernah menemui lawan yang sanggup mengalahkannya. Selama puluhan tahun bertapa di pulau-pulau kosong di Laut Timur telah menghasilkan ilmu yang hebat-hebat pada dirinya. Di samping himpunan tenaga Tai Lek Keng yang dasyat, juga ia telah menciptakan ilmu silap tangan kosong yang ia namakan Soan Hang Sin Chiang. Ilmu ini ia ciptakan dengan mengambil dasar gerakan pusaran angin di waktu badai mengamuk di pulau-pulau kosong. Di samping Sian Hang Sin Chiang ini, juga senjatanya sepasang gemereng amat hebat. Suaranya saja sudah dapat merobohkan seorang lawan tangguh. Tidak mengherankan apabila kakek ini tidak pernah bertemu tanding dan kemenangan-kemenangan itu membuatnya haus. Haus akan pertandingan-pertandingan baru dan kemenangan-kemenangan baru. Boleh coba. Hayo siapa yang dapat mengalahkan aku seru kakek itu sambil berdiri tegak, agak membungkuk seperti seekor monyet besar. Kwe Ilan tertawa lalu berkata, wah, lagaknya. Tentu saja, karena tahu di sini tidak ada siapa-siapa lalu mengeluarkan ucapan besar dan bersumbar. Sekarang begini saja, eh, siapa namamu tadi? Tai Lek Kawang menyipitkan matanya, memandang penuh perhatian. Masih terbayang ia akan Butek Siulam yang mempermainkan polengen tadi dan diam-diam ia membayangkan bahwa gadis di depannya ini jauh lebih cantik, jauh lebih indah bentuk tubuhnya daripada polengen. Tai Lek Kawang bukan seorang bermata keranjang, bahkan sudah puluhan tahun ia tidak pernah mau mendekati wanita. Namun, perbuatan Butek Siulam tadi membuat hatinya bergerak dan nafsu yang sudah lama tidur kini ikut bergerak hendak bangkit kembali. Orang menyebutku Tai Lek Kawang, jawabnya singkat. Wah, cocok. Memangmu kamu seperti raja monyet. Dan melihat nama julukanmu, tentu engkau memiliki tenaga besar. Nah, sekarang coba kau perlihatkan kepandaianmu agar dapat ku bandingkan dengan ilmu-ilmu yang pernah ku saksikan dari Bu Kek Siansu. Tai Lek Kawang berpikir sejenak. Ia harus mendemonstrasikan kepandaian, terutama tenaganya untuk menundukkan gadis yang berani ini. Ia melihat sebatang pohon tak jauh dari tempat itu, maka ia mendapat pikiran baik. Ia menudingkan telunjuknya ke arah pohon sambil berkata, kau lihat, dari tempat ini aku sanggup sekali pukul, membikin rontok semua daun dari atas pohon itu. Kau ilan memandang dan ia tercengang. Betulkah itu? Seorang yang memiliki sinkang amat hebat sekalipun, sekali memukul dari jarak jauh paling-paling hanya akan membuat rontok puluhan helai daun. Pohon itu daunnya amat lebat, tidak hanya puluhan, bahkan ratusan dan ribuan helai daunnya. Mungkinkah kakek ini akan mampu memukul rontok semua daun itu hanya dengan sekali pukul? Ia tidak percaya dan menggeleng kepala, tersenyum lebar dan berkata, Kakek sombong, bagaimana aku bisa percaya kalau tidak melihat buktinya sendiri? Akan tetapi kau harus merontokkan semua daunnya, sehelai pun tak boleh ketinggalan. Hem, kau lihat baik-baik Tai Lek Kowong berseru, panas juga hatinya diejek dan digoda oleh nona yang pandai bicara itu. Tai Lek Kowong lalu menekuk kedua lututnya sampai hampir berjongkok, tubuhnya merendah dan ia mengumpulkan tenaga Tai Lek Keng. Kedua tangannya, dengan jari-jari terbuka dan agak ditekuk, ujung menempel di kedua pangkal paha, matanya mencorong memandang ke arah pohon itu, kemudian dari kerongkongannya keluar suara kasar dan parau seperti suara burung gagak dan kedua tangannya didorong ke depan, agak ke atas mengarah pohon. Hebat bukan main akibatnya. Dari kedua lengan tangan raksasa gundul ini menyambar angin yang dasyat ke arah pohon, membuat batang pohon seperti didorong tenaga raksasa sehingga miring dan cabang-cabangnya bergoyang-goyang sehingga semua daunnya rontok dan melayang turun bagaikan hujan lebat. Itulah ilmu pukulan Tai Lek Keng yang luar biasa dasyatnya dan sukar dilawan. Kwe Ilan terkejut sekali. Sekilas pandang saja ia dapat melihat bahwa kakek itu benar-benar telah berhasil merontokkan semua daun pohon sekali pukul. Ketika ia melihat daun-daun rontok berhamburan sebagian melayang ke arah tubuhnya, gadis ini cepat mengerahkan tenaga, menggerahkan kedua tangan cepat sekali, menyambar dan menangkap beberapa helai daun, lalu mengerahkan tenaga Sinkang menyambitkan daun-daun itu ke arah dahan pohon. Daun itu masih melayang-layang akan tetapi melayang ke atas dan dengan tepat tangkai daun-daun itu menancap pada renting pohon. Hei hei, Tai Lek Kowong, masih ada beberapa helai daun yang tinggal, tidak rontok semua Kwe Ilan mengejek. Gadis ini tidak peduli apakah kakek itu tahu akan perbuatannya atau tidak karena ia memang hanya berniat menganggu sambil memperlihatkan pula kepandainnya untuk membuktikan bahwa ia pun bukan tidak memiliki kepandain. Dan sebetulnya lah bahwa kakek itu telah melihat dan tahu apa yang dilakukan Kwe Ilan. Napas raksasa gundul yang sudah berdiri tegak kembali itu agak terengah karena tadi ia telah mempergunakan tenaga besar sekali. Ia merasa yakin bahwa semua daun pohon akan rontok dan tentu saja ia tadi melihat gerakan Kwe Ilan. Alangkah heran hatinya karena ia segera mengenal gerakan ini yang tiada bedanya dengan gerakan Siantuanio ketika menyambitkan daun-daun dari atas pohon. Eh, Nona, apa hubunganmu dengan Siantuanio? Kini Kwe Ilan yang menjadi tercengang. Ia cukup cerdik untuk menghubung-hubungkan sesuatu persoalan. Kakek gundul ini agaknya mengenal ilmunya menyambitkan daun sebagai senjata rahasia maka menyinggung nama Bibi Sian, gurunya. Bibi Sian adalah guruku. Apakah kau kenal dengan guruku? Kakek gundul itu mengangguk-angguk. Dia tidak banyak cerita, hanya mukanya yang menjadi berseri gembira. Hem, dia itu adik termuda dari Butek Ngo Sian. Aku yang paling tua. Kau sebut aku T.W. Asupek, wa guru tertua. Kwe Ilan mengerutkan keningnya. Ah, mana ada hubungan ini? Siapa dan apakah Butek Ngo Sian itu? Guruku tidak pernah bercerita tentang itu kepadaku, bantahnya meragu. Tai Lek Kau Wong mengangguk. Tentu saja. Baru pagi tadi terbentuk. Aku orang pertama. Kedua adalah Pak Sen Ong. Ketiga Siaw Bin Lomo. Keempat Butek Siu Lem. Kelima gurumu. Butek Ngo Sian menggantikan kedudukan Tiantelio Kwe I. Kwe Ilan tidak puas. Biarpun ia tahu bahwa gurunya orang yang amat aneh dan harus ia akui kadang-kadang tidak waras jalan pikirannya, akan tetapi ia pun tahu akan wata angkuh gurunya. Mana mungkin gurunya sudi bersekutu dengan orang-orang jahat macam ini. Betapapun juga, hal itu merupakan pertolongan baginya, karena setelah kakek itu tahu bahwa dia murid Siantuanio, tentu tidak akan diganggunya. Nah, biarlah kau ku sebut TWA Supek, boleh saja. Setelah kau tahu bahwa aku murid Siantuanio, tentu saja aku tidak dapat menjadi murimu. Sejenak kakek itu termenung. Memang ia tadi menawan gadis ini sama sekali bukan karena ingin mengambil murid, hanya terdorong oleh rangsangan hati yang timbul setelah melihat Butek Siulem mempermainkan polengen. Maka ia lalu menjawab, bukan murid. Kita orang sendiri. Kau temani aku beberapa hari. Keponakan harus bersikap manis kepada supeknya, sambil berkata demikian. Sepasang matu itu memandang K.W. Ilan seolah-olah hendak menelan tubuh gadis itu bulat-bulat dengan pandang matanya. K.W. Ilan bergidik. Sudah terlalu sering ia melihat pandang mati laki-laki seperti ini. Akan tetapi biasanya ia hanya memandang rendah, tidak mempedulikan, atau kalau hatinya terlalu jengkel, menghajar si pemandang. Kini melihat pandang mati si kakek gundul yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi itu, ia merasa ngeri, sungguh pun hal ini belum menimbulkan rasa takut. Pada saat itu terdengar derap kaki dua ekor kuda. Hal ini bagi K.W. Ilan amat kebetulan karena seolah-olah membebaskan dia pada saat yang tegang. Mereka berdua menengok dan tampaklah dua orang penunggang kuda. Mereka itu adalah dua orang laki-laki tua yang berpakaian indah dan gagah, penuh hiasan yang berkilauan. Pakaian dia dua orang panglima ahitan. Kepala mereka memakai topi yang berhiaskan bulu burung yang amat indah, sikap mereka angker dan gagah. Melihat sikap mereka dan kera mereka duduk di atas kuda mudah diduga bahwa dua orang panglima asing ini tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi, apalagi gagang dan sarung senjata yang tergantung diinggang mereka berhiaskan emas permata. K.W. Ilan sama sekali tidak tahu panglima-panglima dari mana mereka itu, akan tetapi ia dapat menduga bahwa mereka adalah orang-orang berkepandayan. Oleh karena inilah, otaknya yang cerdik segera bekerja dan ia berseru kepada Tai Lek Kau Weng. T.W. Aspek, kepandayanmu tadi sama sekali tidak mengesankan hatiku. Kalau engkau bisa mengalahkan dua orang penunggang kuda itu, barulah aku mau mengaku bahwa kau memang gagah perkasa. Tai Lek Kau Weng boleh jadi telah memperoleh tingkat ilmu silat yang amat tinggi, akan tetapi karena terlalu lama bertapa mengasingkan diri, agaknya jalan pikirannya menjadi amat sederhana dan tentu saja ia tidak dapat menandingi K.W. Ilan dalam hal kecerdikan. Ia sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu sengaja memanaskan hatinya untuk mengalihkan perhatian yang tercurah pada pandang matanya yang penuh nafsu wirahi tadi, dan menganggap gadis itu sebagai murid siantwanyo besar benar belum merasa yakin akan kelihayanya. Oleh karena itu ia segera menjawab, Baik, kau lihatlah. Sambil berkata demikian tubuhnya yang tinggi besar itu sudah berkelebat membuat loncatan tinggi melayang ke arah dua orang penunggang kuda yang sudah datang dekat. Sekali berjungkir balik di tengah udara, kakek itu sudah menyambar ke depan dan kedua tangannya mencengkeram ke arah pundak dua orang panglima itu sambil berseru keras. Turun kalian suaranya keras, sambarannya cepat. Akan tetapi biarpun merasa ngeri, dua orang panglima itu ternyata benar-benar bukan orang sembarangan. Tampak bayangan tubuh mereka berkelebat dan cepat sekali mereka sudah bergerak dengan jalan melakukan gerakan meluncur turun dari atas kuda dengan loncatan miring. Terdengar suara keras dari patahnya tulang-tulang punggung kedua ekor kuda itu disusul meringkitnya kuda dan robohnya tubuh dua ekor kuda besar yang kini berkelojotan di atas tanah dalam keadaan sekarat. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga Tai Lek Keng di kedua tangan Tai Lek Kowong yang sekali pukul dapat merobohkan dua ekor kuda besar dengan tulang-tulang punggung patah-patah. Dua orang panglima hitam yang bertubuh tinggi besar, hampir sama dengan bentuk Tai Lek Kowong itu sesungguhnya bukanlah orang-orang biasa. Mereka itu keduanya adalah dua orang panglima yang berkedudukan tinggi di kerajaan hitam. Yang mukanya berwok dengan jenggot panjang adalah panglima barisan berkuda di hitam dan sebagai tanda pangkatnya antara lain adalah lukisan kepala kuda di baju depan dada. Nama kakek ini adalah Hoan Ti Chiang Kun. Ada pun orang kedua yang bermuka bengis adalah Lon Ti Chiang Kun, panglima barisan penjaga benteng, seperti dapat dikenal pada lukisan pilar benteng di depan dadanya. Hoan Ti Chiang Kun dan Lon Ti Chiang Kun inilah adanya dua orang panglima yang belum lama ini telah menyampaikan surat dari Ratu Yalina di hitam untuk suling emas. Selain ilmu kepandayan kedua orang panglima ini liai, juga mereka berdua merupakan utusan-utusan ratu setiap kali pemerintah hitam mengadakan hubungan dengan raja-raja di selatan. Oleh karena itu keduanya amat mahir berbahasa selatan dan untuk memudahkan perkenalan, mereka pun memakai nama Hoan Ti Chiang Kun dan Lon Ti Chiang Kun. Mereka merupakan panglima-panglima kerajaan hitam yang setia karena semenjak muda mereka sudah menjadi prajurit yang kemudian makin menanjak kedudukan mereka berkat ilmu kepandayan mereka yang tinggi. Kini mereka dalam perjalanan pulang ke hitam, tanpa sebab sama sekali telah diserang Tai Lek Kau Wong sehingga kuda mereka berkelojotan hampir tewas. Tentu saja mereka menjadi marah sekali di samping rasa heran dan kaget. Namun sebagai orang-orang berpengalaman, mereka maklum akan keanehan tokoh-tokoh Kang O di dunia selatan ini, maka mereka menindih perasaan amarah. Hoan Ti Chiang Kun yang jenggotnya panjang dan halus menoleh ke arah dua ekor kuda yang berkelojotan, mengelus jenggotnya dan menarik napas panjang. Kasihan, kalian menderita tanpa dosa, setelah berkata demikian, Hoan Ti Chiang Kun melangkah maju setindak dan tangan kanannya memukul ke arah dua ekor kuda dua kali berturut-turut. Pukulan jarak jauh yang cukup dasyat, karena seketika dua ekor kuda itu berhenti berkelojotan akibat pukulan yang tepat mengarah kepala itu membuat dua ekor binatang ini tewas seketika. Kemudian Hoan Ti Chiang Kun bersama kawannya mengangkat kedua tangan dirangkapkan ke dada memberi hormat. Maaf, kami berdua Hoan Ti dan Loan Ti dari Hitan merasa belum pernah kenal dengan Lo Suhu, juga tidak merasa melakukan sesuatu kesalahan, apa sebabnya Lo Suhu menyerang kami? Siapakah Lo Suhu? Ucapan ini benar-benar merupakan sikap yang amat merendahkan diri, sikap yang amat terpuji dari dua orang panglima itu sehingga tidak mengherankan apabila Ratu Hitan mengangkat mereka sebagai utusan-utusan negara. Memang pada masa itu, kerajaan Hitan di bawah pimpinan Ratu Yalina selalu berusaha untuk menjauhi permusuhan dengan rakyat selatan. Sikap ini ditambah kekuatan Hitan agaknya membuat kerajaan Song tidak berdaya dan selama itu belum juga mau menaklukkan Hitan, padahal kerajaan-kerajaan lain telah ditaklukannya. Siapa kira, ucapan yang halus dan merendah itu malah membuat Tai Lek Kowong marah-marah. Hal ini karena dua orang panglima itu salah duga dan menyebutnya Lo Suhu, sebutan bagi seorang Hwasyu. Agaknya karena ia berkepala gundul maka orang Hitan itu menyangkannya Hwasyu, tidak tahu bahwa gundulnya adalah gundul asli, bukan karena dicukur, melainkan gundul sebagai akibat dari latihan Tai Lek Keng. Aku Tai Lek Kowong bukan pendeta. Aku orang pertama Butek Ngerosian. Tidak ada permusuhan. Hanya kalian harus mengakui keunggulanku. Lihat seranganku setelah berkata demikian, kakek gundul itu sudah menerjang maju kalang kabut, menggunakan kedua lengannya yang besar dan kuat. Dua orang panglima Ahitan itu mendongkol bukan main. Tiada hujan, tiada angin kakek gundul yang bukan Hwasyu ini telah membunuh kuda mereka, dan menyerang mereka secara membabi buta hanya karena ingin diakui keunggulannya. Kalau saja permintaan itu dilakukan secara baik-baik, mereka berdua yang mentaakti pesan ratu tentu akan suka mengakui keunggulan si gundul gila ini. Akan tetapi karena mereka diserang, maka keduanya cepat mengelak dan bahkan kini balas menyerang. Jiwi Chiang Kun, kakek gundul itu sombong sekali. Harap Jiwi suka kalahkan dia tiba-tiba Kwe Ilan berteriak dan kini kedua orang panglima itu dapat menduga sebabnya mengapa si gundul ini bertindak secara edan-edanan. Kiranya karena gadis cantik itu. Tentu saja si gundul ini hendak memamerkan kepandayan kepada si gadis cantik. Keparat, sudah tua bangka, mukanya seperti monyet, masih hendak berlagak di depan seorang gadis remaja. Pikiran ini membuat kedua orang panglima ahitan ini makin marah dan mereka lalu bergerak dan menyerang sungguh-sungguh. Dua orang panglima itu adalah orang-orang gagah. Hal ini dapat dilihat dari kera mereka melakukan penyerangan. Biarpun mereka berdua adalah ahli-ahli bermain senjata tajam, namun melihat bahwa lawan mereka tidak memegang senjata, mereka juga tidak mencabut senjata, melainkan maju menerjang dengan kepalan. Melihat gerakan mereka, jelas bahwa biarpun mereka berdua adalah panglima-panglima hitam, namun mereka memiliki ilmu silat-silatan yang amat kuat. Terutama mereka amat kuat dalam daya tahan, juga memiliki tenaga dalam yang tak boleh dipandang ringan. Tai Lekowong memang sudah menyangka bahwa dua orang ini bukan orang sembarangan, akan tetapi tidak mengira bahwa mereka memiliki luakang demikian kuatnya. Maka karena ia merasa khawatir kalau-kalau tidak dapat merobohkan kedua orang lawannya secara cepat sehingga akan diremahkan kawelan, kakek ini segera mengeluarkan seruan keras sekali dan tubuhnya lalu bergerak berpusingan dengan kedua lengan dikembangkan. Hebat bukan main akibat gerakan ini karena dari kedua lengan itu timbul angin menyambar-nyambar ke kanan-kiri dengan luar biasa, kemudian makin lama tubuh kakek itu makin cepat berputaran, angin pun makin hebat pula berpusingan. Inilah ilmunya yang amat ia andalkan, yaitu Soan Hong Sin Chiang. Jarang sekali Tai Lekowong mengeluarkan ilmunya yang ampuh ini. Sekarang karena dalam hatinya timbul dorongan nafsu dan ingin sekali ia membuat kawelan kagum akan kepandayanya, ia hendak merobohkan kedua lawannya itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dua orang panglima itu terkejut bukan main. Tak pernah mereka menyangka bahwa kakek gundul itu sedemikian lihai. Betapapun ia mempertahankan diri, kedua kaki mereka mulai menggigil dan perlahan-lahan tubuh mereka mulai mendoyong dan akhirnya, makin cepat Tai Lekowong berputar, makin hebat tenaga angin berpusing yang menyedot, mereka tak dapat mempertahankan diri lagi dan terhuyung-huyung ikut dengan pusaran angin yang amat kuat itu. Terlambat mereka sadar akan bahayanya ilmu kakek gundul itu dan selagi mereka berdua mengerahkan tenaga mempertahankan diri, topi terhias bulu yang berada di atas kepala mereka telah terlepas dan terlempar entah kemana, di bawah angin yang timbul dari ilmu pukulan Soan Hong Sin Chiang yang hebat itu. Hoan Ti Chiang Kun dan Laun Ti Chiang Kun berusaha mencabut senjata mereka, namun terlambat. Pada saat itu, sambil memutar-mutar tubuhnya kedua lengan Tai Lekowong menyambar, dua tamparan mengenai Punda Hoan Ti Chiang Kun dan Dada Loan Ti Chiang Kun. Dua orang panglima itu mengeluh dan terlempar ke belakang, masih berputar karena kini mereka terbawa angin, kemudian roboh terguling-guling. Pada saat itu terdengar suara melengking merdu sekali dan jelas bahwa itu adalah suara suling yang ditiup dengan indahnya. Namun ketika dua orang panglima itu roboh pingsan, suara suling yang masih merdu itu kini mengandung nada kemarahan dan mengandung pula pengaruh yang membuat jantung KW Ilan berdepak keras. Seketika tubuhnya menjadi lemas dan lesu, seperti orang kehilangan tenaga. Terkejut sekali gadis ini. Sebagai murid Kamsian Eng, tentu saja ia maklum bahwa suara melengking yang merupakan nyanyian suling ini mengandung KHI Chiang yang amat kuat. Gurunya malah pernah mengajarkan kepadanya tentang ilmu menyerang lawan menggunakan suara ini, akan tetapi selama hidupnya belum pernah ia menyaksikan pengaruh yang begini hebat sehingga secara langsung merampas tenaganya. Gurunya sendiri tidak akan mampu mengeluarkan suara sekuat ini pengaruhnya. Karena maklum bahwa hal ini amat berbahaya baginya, KW Ilan cepat menjatuhkan diri, duduk bersila dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melindungi jantungnya. Juga Tai Lek Ka Wong menjadi terkejut sekali ketika tiba-tiba mendengar suara melengking tinggi sehingga tubuhnya yang masih berpusing itu menjadi terhuyung. Terpaksa ia mengurungkan niat hatinya untuk mengirim pukulan susulan untuk membunuh dua orang panglima ahitan itu dan menghentikan gerakannya sambil mengerahkan tenaga sinkang untuk melawan suara itu. Tiba-tiba suara melengking itu berhenti dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang laki-laki tinggi besar yang bagian bawah mukanya tertutup sehelai sapu tangan. Di tangan kiri laki-laki ini tampak sebatang suling dan kepalanya terlindung sebuah topi lebar yang pinggirannya yang sudah butut. Tai Lek Ka Wong memandang penuh perhatian dan matanya bersinar-sinar girang. Inilah seorang lawan yang tangguh, pikirnya. Ia boleh mengharapkan perlawanan gigih, pertandingan yang seru, tidak seperti dua orang panglima ahitan yang tiada guna itu. Eh, permainanmu boleh juga. Kau siapakah? Tai Lek Ka Wong, sejak engkau turun ke dunia ramai, engkau telah mengangkat nama besar dengan perbuatan-perbuatan kejah dan ganas. Kini secara kebetulan kita bertemu di sini dan kembali engkau telah berlaku sewenang-wenang mengandalkan kepandayanmu. Andai kata aku tidak mengambil pusing, sulingku ini tentu saja takkan membiarkan engkau melakukan segala macam keganasan sekehendak hatimu sendiri sambil berkata demekian. Orang itu menggerakkan sulingnya di depan dada dan tampak sinar kuning emas berkelebatan menyilaukan mata. Ah, engkau! Suling emas Tai Lek Ka Wong kaget ketika melihat suling yang berubah menjadi sinar kuning emas itu. Sebelum suling emas menjawab, Kwe Ilan sudah berkata cepat, Tai Lek Ka Wong, engkau mengalahkan dua panglima itu masih tidak aneh. Kalau kau bisa mengalahkan suling emas, barulah kau boleh menyebut orang pertama dari Butek Ngerosian. Suling emas mengerutkan keningnya. Bocah itu benar-benar bersikap berandalan dan nakal. Ia tahu bahwa gadis ini mulutnya amat berbahaya dan sekarang pun dia sedang berusaha mengadu kakek gundul ini dengannya. Benar-benar gadis yang binal dan nakal, dan teringatlah ia kepada Lin Lin atau Ratu Yalina, dahulu di waktu mudanya juga seperti gadis ini. Ataukah seperti Kam Sian Eng? Kalau gadis ini murid Sian Eng, agaknya dia adalah putri adik tirinya itu. Ia tahu bahwa Sian Eng telah menjadi korban cinta kasihnya kepada Sumabuan, putra pangeran yang jahat itu dan setelah Sumabuan tewas di tangan Sian Eng dan Lin Lin, Sian Eng lalu lari, ingatannya seperti berubah gila dan secara aneh dan mendadak telah memiliki ilmu kepandayan yang dirasyat. Putri Sian Eng kah gadis cantik yang liar dan nakal ini? Hem, kebetulan sekali. Pak Sian Eng mengatakan kau lihai, ingin aku mencobanya. Suling emas, kau sambutlah seranganku ini setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh kakek gundul itu kembali berputar-putar amat cepatnya, seperti ketika ia menyerang dua orang panglima ahitan tadi. Makin lama makin cepat gerakannya dan mulai terdengar angin berdesing menyambar keluar dari kedua lengan tangannya yang dipentang lebar. Karena dapat menduga bahwa lawannya ini lihai sekali maka begitu menyerang, Tai Lek Kowong sudah mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu Soan Hang Sinciang. Ah ah, sayang sekali ilmu yang begini hebat menjadi milik seorang yang gila nama dan kemenangan, kata suling emas Samlil menarik napas panjang. Menghadapi angin yang mulai berpusingan itu suling emas bersikap tenang sekali, menyelipkan sulingnya di pinggang kemudian berdiri tegak menghadapi lawan yang kini sudah berpusingan amat cepatnya itu. Makin cepat tubuh Tai Lek Kowong berputar dan angin yang berpusing di sekeliling tubuhnya amat kuat. Dengan angin kedua lengannya ini saja ia sudah berhasil membuat dua orang panglima ahitan terhuyung-huyung. Kini melihat sikap suling emas yang berdiri tenang dan biarpun pakaian pendekar sakti ini berkibar tertiup angin yang berpusing, namun tubuhnya tetap tegak, sedikit pun tidak bergeming. Tai Lek Kowong lalu berseru keras dan tubuhnya yang berputar itu mulailah bergerak menyerang. Inilah ilmu Soan Hong Sin Chiang yang dimainkan dengan sepenuhnya. Tubuh itu berpusingan sukar berikuti pandang mati saking cepatnya, bagaikan telah berubah menjadi asap bergumpal-gumpal dan dari asap berpusingan ini secara tak tersangka-sangka melayang keluar dua buah lengan tangan yang melakukan pukulan-pukulan dasyat. Hebat suling emas memuji. Ia kagum sekali. Kecuali Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong yang tiba-tiba muncul kembali dan yang ia ketahui memang memiliki ilmu kepandayan luar biasa, sejak mati atau mundurnya Tiantelio KWI, belum pernah ia bertemu tanding yang memiliki ilmu kepandayan seperti ini. Harus ia akui bahwa ilmu silat yang dimainkan kakek gundul ini lain daripada ilmu silat tinggi lainnya. Baru angin yang berpusing itu saja sudah mempunyai daya tarik sukar ditahan, seakan-akan angin taufan mengamuk, atau pusaran angin yang menghanyutkan. Kalau saja ia tidak memiliki sinkang yang sudah sempurna sehingga tubuhnya terseret dan kuda-kuda goyah, berarti ia sudah setengah kalah dan tentu takkan dapat menghindarkan diri dari serangan kedua tangan yang seakan-akan dua ekor naga menyambar keluar dari awan tebal itu. Memang lihai sekali tai kekawang dan ia patut menjadi seorang pertama dari butek gerosian. Ilmu silatnya Soan Hang Sinh Hoat jarang bertemu tanding. Akan tetapi sekali ini ia bertemu dengan Suling Emas, seorang pendekar sakti yang sudah matang ilmunya. Tadipun ketika Tai Lek Kowang merobohkan dua orang panglima ahitan dan mengirim pukulan maut hanya dengan suara Sulingnya saja Suling Emas sudah mampu menangkis atau mengurungkan niat keji kakek gundul ini. Tiupan Suling tadi pun bukan sembarang tiupan, melainkan semacam ilmu yang sangat tinggi, yang diperoleh Suling Emas yaitu yang disebut Kim Kong Sin Kiam. Kini menghadapi Soan Hang Sinh Chiang yang dimainkan dengan sungguh-sungguh serta disertai tenaga dalam amat kuat itu, Suling Emas menghadapinya dengan tenang. Ia maklum akan lihainya kakek ini dan ia juga merasa sayang. Biarpun belum jelas mengenal kakek ini orang macam apa, akan tetapi sepanjang pendengarannya, kakek ini semenjak muncul dari pulau di lautan timur, selalu mencari perkara dan suka sekali berkelahi, namun tidak ia dengar kakek ini mempunyai anak buah penjahat. Maka ia pun tidak ingin membunuhnya, merasa sayang melihat ilmu kepandayan yang amat tinggi itu. Dengan tenang namun waspada, Suling Emas lalu menggerakkan kedua tangannya. Jari-jarinya terbuka dan telunjuk kedua tangannya membuat gerakan mencoret-coret di udara kosong. Hanya tampaknya saja mencoret-coret menulis huruf dengan telunjuk di udara, namun sesungguhnya inilah ilmu sakti Hang Lin Bun Hoat dimainkan oleh seorang ahli yang sudah matang. Tai Lek Kowong terkejut setengah mati. Kedua tangan lawannya hanya mencoret-coret, namun semua pukulannya terpental membalik, dan dua buah telunjuk itu sedemikian kuatnya sehingga menembus pusaran angin, langsung melakukan totokan-totokan pada jalan darah di seluruh tubuhnya. Karuan saja kakek gundul ini menjadi sibuk sekali, menangkis dan mengelap. Biarpun ia menangkis dengan kedua tangannya dan mengelap cepat-cepat, agaknya kedua tangan dan elakannya masih belum cukup untuk melindungi tubuhnya karena yang menyerangnya bukan lagi dua buah telunjuk, melainkan puluhan buah telunjuk. Demikian cepatnya gerakan suling emas. Selain terkejut, juga kakek gundul ini kagum sekali. Timbul kegembiraan hatinya karena baru kali ini ia bertemu tanding yang hebat. Ia segera menghentikan pusingan tubuhnya dan melayani gerakan suling emas dengan sama cepatnya. Setelah tubuhnya tidak berpusing lagi, ia tidaklah begitu terdesak karena kini ia dapat mencurahkan seluruh perhatiannya ke satu jurusan saja, yaitu ke depan. Ia masih mengandalkan besarnya tenaga dan beberapa kali ia sengaja mengadu lengan sambil mengerahkan tenaga. Namun ternyata bahwa lawannya itu sama sekali tidak takut beradu tangan. Setiap kali kedua lengan mereka bertemu, suling emas terpental mundur dua langkah, akan tetapi biarpun tubuh tai lek kau wang tidak terpental mundur, ia merasa lengannya seperti lumpuh dan dadanya panas. Hal ini berarti bahwa suling emas kalah setingkat dalam hal tenaga keras, namun menang seusap dalam tenaga lemas. Dan kalau hal ini dilanjutkan, yang menderita rugi besar adalah tai lek kau wang sendiri. Suling emas, kau hebat kakek gundul itu biarpun merasa penasaran, namun ia tidak marah melainkan kagum dan gembira. Kau sambutlah ini sambil berkata demikian, tubuhnya yang sudah mencelat mundur itu kini berjongkok dan dari kerongkongannya keluar bunyi burung gagak, kemudian kedua tangannya yang terbuka jari-jari tangannya itu mendorong ke arah suling emas. Suling emas belum pernah mendengarkan ilmu kepandayan tai lek kau wang, maka tadi ia kagum dan mengira bahwa soan hang sinci yang itu adalah ilmu simpanan atau ilmu yang diandalkan kakek gundul itu. Ketika melihat kakek itu mencelat mundur dan berjongkok, ia sudah menduga bahwa kakek ini tentu mengeluarkan ilmu lain macam lagi, maka ia waspada dan memasang kuda-kuda. Ketika mendengar suara seperti burung gagak keluar dari kerangkongan kakek itu, ia terkejut bukan main. Ia pernah mendengar tentang ilmu yang amat dasyat dan yang suka dimiliki orang, kecuali oleh mereka yang sudah mencapai kesempurnaan dalam ilmu weokang, yaitu ilmu weokang, semacam ilmu yang dimiliki seekor katak. Dengan ilmu ini, katak yang demikian kecil dapat mempunyai tenaga yang dasyat sekali. Ia pernah mendengar penuturan tentang weokang dan si pemilik ilmu weokang kabarnya juga mengeluarkan suara dari kerongkongannya seperti suara katak. Kini kakek gundul ini berjongkok mengerahkan tenaga dari tangan dan mengeluarkan suara dari kerongkongannya seperti suara gagak. Ilmu apakah ini? Suling emas yang cerdik itu segera teringat akan julukan kakek gundul itu. Tak salah lagi, tentulah ilmu pukulan yang menggunakan dasar tenaga tiantan inilah yang membuat kakek itu dijuluki tailek. Setelah dengan cepat dapat menduga akan dasar ilmu pukulan ini, timbul keinginan hati suling emas untuk mencoba pukulan lawan tangguh ini sampai di mana batas kekuatannya. Karena ia tidak mau sembrono dan membahayakan diri sendiri, maka ia hanya mempergunakan tenaga sebanyak 3 per 4 bagian saja, sedangkan sisa tenaganya ia persiapkan untuk dipakai meringankan tubuhnya dan meloncat menghindarkan diri. Kakek itu menjadi girang melihat suling emas berani menyambut tailek keng dengan dorongan kedua tangan dari atas ke bawah. Ia merasa yakin bahwa kali ini ia akan menang. Boleh jadi ia tidak mampu menandingi ilmu silat suling emas yang demikian ajaib, akan tetapi dalam hal pertandingan mengadu tenaga, tak mungkin ia kalah kuat. Selama hidupnya, belum pernah ada orang yang sanggup mengalahkan tailek keng. Sekali ini pun ia harus dapat menangkan lawan tangguh ini dengan pukulan tailek keng, maka sambil mendorongkan kedua lengannya, ia mengerahkan seluruh tenaganya. Hawa panas mengalir bagaikan banjir keluar dari pusarnya melalui kedua lengan. Bagi pandangan orang lain, pertemuan dua tenaga sakti di udara itu tidak kelihatan dan seakan-akan tidak ada apa-apa. Namun bagi kedua orang sakti ini, seakan-akan halilintar menyambar dan meledak di atas kepala mereka. Akibatnya hebat sekali. Dua pasang tangan itu hanya saling menyentuh ketika keduanya mendorong ke depan, namun keduanya merasa seperti diseruduk gajah. Tubuh suling emas terdorong dari bawah dan karena pendekar ini memang sudah waspada, ia segera menggunakan sisa tenaganya untuk meringankan tubuh sehingga ia berhasil mematahkan tenaga dorongan dari kedua tangan lawan dengan kera membiarkan tubuhnya terlempar ke atas sampai hampir 4 meter tingginya. Tidak demikian dengan Tai Lek Kowong. Karena raksasa gundul ini menggunakan seluruh tenaganya dan ia berdiri kokoh kuat di atas tanah, biarpun ia menang posisi dan dibantu oleh kerasnya tanah, akan tetapi ia seperti tergencet dan begitu dua tenaga sakti itu bertemu, kedua kakinya amblas ke dalam tanah sampai ke lutut. Selain ini, juga kakek gundul ini merasa napasnya sesak dan seakan-akan dadanya hendak meledak. Tai Lek Kowong terkejut dan maklumlah ia bahwa lawannya benar-benar amat liai sehingga kalau ia terus menggunakan Tai Lek Kang untuk melawannya, akan terancam bahaya dan bisa menderita luka parah di dalam tubuh. Sebagai seorang ahli ia tidak bodoh dan tidak mau mengulangi penggunaan ilmu pukulan Tai Lek Kang yang biasanya amat dia andalkan itu. Sekali ia mengeluarkan seruan keras, tubuhnya sudah meloncat ke atas, kedua kakinya yang amblas ke tanah sudah tercabut keluar dan di kedua tangannya tampak senjatanya yang ampuh, yaitu sepasang gembreng. Aha, kiranya kepandayanmu hanya sebegitu saja, Tai Lek Kowong? Belum lecet kulitmu belum patah tulangmu, kau sudah mengeluarkan senjata. Heh, kalau hanya sebegitu kepandayanmu, mana boleh engkau mengangkat dirimu sebagai orang pertama butek ngerosian? Melawan guruku saja kau belum tentu menang. Panas rasa perut Tai Lek Kowong mendengar ejekan kawelan ini. Suling emas juga mengerutkan kening. Benar-benar seorang gadis yang bermulut tajam dan berbahaya. Bocah seperti itu patut ia telungkupkan di atas pangkuannya dan dipukuli punggungnya sampai minta-minta ampun dan bertobat. Ia tahu bahwa kakek gundul ini merupakan lawan yang tangguh dan sudah merupakan ahli tingkat atasan yang sukar dicari tandinya. Suling emas, coba kau sambut senjataku ini Tai Lek Kowong yang kini menjadi penasaran dan marah oleh hejekan kawelan. Bergerak maju, sepasang gemringnya mengeluarkan bunyi ngering sekali ketika ia adu-adukan. Tubuh suling emas berkelebat dan di depan tubuhnya tampak bergulung sinar kuning emas, yaitu sinar senjata sulingnya yang sudah ia cabut dan gerakan untuk menangkis datangnya senjata lawan yang hebat. Terang, terang, metuk KW Ilan menjadi silau karena bunga api yang berpijar keluar amat terang, kemudian disambung oleh suara beradunya sepasang gemring yang membuat jantungnya tergetar. Gadis ini menjadi kagum dan kaget, apalagi ketika dari suling yang digerakan tangan suling emas itu keluar pula lengkingan tinggi nyaring yang menandingi bunyi nyaring sepasang gemring. Riuh rendah suara suling dan gembreng ini dan KW Ilan segera menjatuhkan diri duduk bersilah. Ia menyatukan semangat dan mengatur pernapasan sambil memandang penuh perhatian. Dua orang itu tampak bergerak makin lama makin cepat sehingga sukar dibedakan lagi mana suling emas mana tailek kau weng. Ada pun suara gembreng dan suling amat aneh. Makin lama makin terasa oleh KW Ilan betapa dua macam alat ketabuhan yang kini digunakan sebagai senjata itu mulai membentuk irama tertentu seakan-akan dua orang itu tidak sedang bertanding, melainkan sedang mainkan lagu bersama. Akan tetapi, makin merdu suara suling dan makin nyaring suara gembreng, makin hebat pula pengaruhnya sehingga akhirnya KW Ilan tidak dapat menahan lagi untuk memandang pertempuran itu. Ia makin mengerahkan tenaganya dan membatasi diri hanya menggunakan telinganya saja untuk mendengarkan suara suling dan gembreng. Kini diam-diam ia mengakui kehebatan ilmu kepandayan tailek kau weng dan ia merasa sangsi apakah gurunya akan dapat menandingi kakek gundul yang perkasa itu. Makin besar pula kagumnya terhadap suling emas yang agaknya malah jauh lebih sakti daripada tailek kau weng. Biarpun tingkat kedua orang ini lebih tinggi daripadanya, Namun pertandingan tangan kosong di susul pertandingan adu tenaga dalam tadi dapat ia ikuti dengan seksama dan ia tahu bahwa dalam dua pertandingan terdahulu itu suling emas berada di pihak unggul. Makin lama suara suling dan gembreng saling serang dengan irama yang cocok, jalin-menjalin, seling-menyeling, dan kadang malah ganas dan marah saling menghimpit, akan tetapi ada kalanya merdu merayu seperti sepasang orang muda bercumbu rayu. Akan tetapi kurang lebih seperempat jam kemudian, suara suling makin nyaring melengking, sebaliknya suara gembreng makin kacau balau dan menyeleweng daripada irama, bahkan terdengar parau tidak keras lagi. Mendengar ini Kwe Ilan maklum bahwa kembali suling emas sunggul, maka ia mengangkat muka memandang. Betul saja dugaannya, permainan tailek kawang mulai kacau balau, sepasang gembrengnya yang berubah menjadi dua gulungan sinar kebiruan menjadi makin ciut dan kecil, sebaliknya sinar kuning emas menjadi makin besar dan panjang, bergulung-gulung menekan dan menghimpit dua gulungan sinar kebiruan. Namun gerakan mereka masih sama cepatnya sehingga tubuh mereka tertutup oleh gulungan sinar senjata. Cukuplah tiba-tiba terdengar suara suling emas yang meloncat ke belakang sambil menarik kembali sulingnya yang sudah menekan dan membuat lawan hampir tak dapat menangkis lagi. Ia berdiri dengan sepasang metel bersinar dan mulut di balik sapu tangan ia berkata, Tailek kawang, ilmu kepandayanmu hebat sekali. Kau akan dapat membuat banyak jasa terhadap kemanusiaan dengan ilmu kepandayanmu. Tailek kawang juga menghentikan gerakannya. Matanya terbelalak lebar, mulutnya agak ternganga dan napasnya terngah-engah. Mukanya agak pucat penuh-peluh, juga pakaiannya basah semua, tangan kakinya nampak lemas tanda bahwa ia lelah bukan main. Setelah mengatur napas dan tidak begitu terngah-engah lagi ia berkata, Suling emas memang lihai. Lain kali bertemu dan bertanding lagi setelah berkata demikian, kakek itu mengebutkan lengan bajunya menyimpan gemringnya, lalu pergi dari situ dengan langkah lebar. Hei, kawang, tentu lain kali kau mengajak teman-temanmu mengeroyok, ia kawilan mengejek. Kakek gundul itu tidak menjawab, terus melangkah pergi. Eh, T.W. Asupek, apakah kau tidak inginku sebut T.W. Asupek lagi? Tidak mau mengambil murid kepadaku? Hei, akan tetapi Tailek kawang berjalan terus, menengok satu kali pun tidak, sampai tubuhnya lenyap di sebuah tikungan jalan. K.W. Ilan tertawa-tawa dengan nada mengejek, dan baru berhenti tertawa ketika bayangan kakek itu lenyap. Suling emas berdiri tegak, mengerutkan keningnya memandang gadis itu. Melihat gadis itu mengejek dan tertawa-tawa bebas, ia menggeleng-geleng kepalanya. Gadis ini mirip lin-lin di waktu muda, akan tetapi ada keandahan yang luar biasa, kira ketawanya yang bebas tanpa sungkan, akalnya mengadu domba, semua ini condong ke arat watak yang liar dan tidak baik. Nona, apakah dia itu T.W. Asupekmu? Wah gurumu ia bertanya ketika gadis itu menghentikan tawanya dan kini berdiri di depannya, memandangnya penuh perhatian. Kekaguman memancar dari mati gadis itu, dan entah bagaimana, rasa hati suling emas berdebar dan ia agak gugup melihat pandang mati seperti itu. Dia? T.W. Asupekku? Ah, hanya menurut pengakuan dia saja. Dia bilang bahwa kini telah terbentuk butek gerosian dan ia menjadi orang nomor satu sedangkan guruku menjadi orang nomor lima, malah dia menyuruh aku menyebutnya T.W. Asupekku. Mana aku percaya? Guruku mana sudi bersekutu dengan dia? Suling emas mengerutkan keningnya lebih ke bawah. Bukankah gurumu yang bernama Kamsian Yang? Kini K.W. Ilani yang menjadi heran sekali. Bagaimana suling emas tahu akan nama gurunya? Ia sendiri baru satu kali mendengar gurunya menyebutkan namanya, yaitu ketika gurunya bicara dengan anggota partai pengemis yang berani mendatangi tempat tinggal gurunya dan menerima hajaran. Ia mengangguk heran dan bertanya, Eh, bagaimana kau bisa tahu namanya? Kini suling emas tersenyum di balik sapu tangannya. Kalau sudah bertanya sambil memandang seperti itu, benar-benar gadis ini tiada ubahnya dengan lin-lin dahulu. Tentu saja aku tahu karena sebenarnya aku adalah kakak gurumu. Karena itu, akulah yang sebetulnya harus kau panggil T.W. Asupek. K.W. Ilani kembali melengat. Hal ini sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya. Gurunya adik suling emas. Akan tetapi mendengar bahwa suling emas pernah menjadi kekasih ratu hitam, kekasih ibu kandungnya. Mengapa begini kebetulan? Harap, harapkah suka membuka sapu tangan itu. Hi, apa, mengapa? Kalau memang betul kata-katamu tadi, aku ingin menyaksikan wajah T.W. Asupekku, bukan hanya orang berkedok sapu tangan. Suling emas tersenyum geli, kemudian perlahannya merenggut sapu tangan yang menutupi bagian bawah mukanya. Bukankah kau pernah melihat wajahku di kenghu? Benar, akan tetapi hanya sebentar saja, jawab K.W. Ilan sambil menatap wajah yang tampan dan penuh garis-garis pengalaman pahit itu. Hem, aku tidak suka mempunyai T.W. Asupek yang kurang ajar. Kata-kata terakhir ini keluar dari mulutnya seperti makian, penuh kemarahan dan penyesalan. Pada saat itu K.W. Ilan tidak hanya mendongkol teringat akan sikap suling emas yang dianggapnya kurang ajar ketika menyuruh ia membuka baju, juga bahkan terutama sekali karena ia mendengar bahwa tokoh ini adalah kekasih ibu kandungnya. Kalau memang kekasihnya, mengapa suling emas meninggalkan ratu hitam? Suling emas terkejut, akan tetapi segera tersenyum, Hem, kau masih salah sangka agaknya. Engkau menganggap aku kurang ajar karena di kenghu tempoh hari aku menyuruh engkau membuka bajumu. Ah, anak nakal! Jangankan kini mengetahui bahwa engkau murid siang eng dan masih murid keponakanku sendiri. Andai kata tidak tahu sekalipun, aku bukanlah seorang laki-laki tua yang suka berlaku kurang ajar kepada seorang gadis remaja. Memang ku suruh engkau membuka baju, akan tetapi kata-kataku belum selesai engkau sudah terburu-buru lari dan marah. Tentu saja maksudku agar engkau membuka baju memeriksa dadamu sendiri apakah tidak mengalami luka seperti yang diderita Yeu Siangki sebagai akibat pukulan lihai dari Pak Kek Sian Ong. Merah wajahmu tiara hitam. Memang setelah ia lari dengan marah-marah, di tengah jalan ia mengenang kembali peristiwa itu dan ia pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh pendekar ini. Akan tetapi dasar wataknya yang keras, ia tidak mau mengakui begitu saja tentang kekeliruan dugaannya. Huh, kakek gila tua bangka itu mana mampu begitu mudah melukai aku? Yeu Siangki bodoh dan kurang waspada maka dapat terluka. Aku tidak luka apa-apa. Suling emas mula-mula heran dan kagum mendengar ini, kemudian ia mengangguk-angguk. Agaknya engkau telah mewarisi ilmu kepandayan Siangeng yang amat aneh maka engkau dapat terhindar dari pukulan jarak jauh Pak Kek Sian Ong. Gurumu telah mewariskan ilmu kepandayan yang hebat, akan tetapi sayang kurang memperhatikan pelajaran sopan santun sehingga terhadap wagung sendiri engkau berlaku kurang hormat, biarpun mulut suling emas masih tersenyum namun sepasang matanya memandang penuh teguran. Sepasang matu yang bening tajam tiba-tiba memandang suling emas dengan penuh selidik, kemudian terdengar gadis itu bertanya, suaranya lantang dan agak menggetar perasaan. Suling emas, ada hubungan apakah antara engkau dan ratu hitam? Seketika wajah yang tenang dan sudah agak pucat itu menjadi makin pucat. Sepasang mata pendekar itu menyipit dan keningnya berkerut, alisnya yang tebal hampir bersambung setelah dikerutkan seperti itu. Pertanyaan yang tak disangka-sangkanya sama sekali ini datangnya terlalu tiba-tiba, lebih mengagetkan daripada tusukan sebuah pedang yang tajam. Apa? Apa? Maksudmu ia tergagap sambil menatap wajah gadis itu yang kini membayangkan kekerasan dan kesungguhan. Adakah ratu hitam itu dahulu pernah menjadi kekasih mukawai ilan menyerangnya dengan langsung dan tajam? Kalaman jeng di leher suling emas bergerak-gerak naik turun ketika ia menelan luda seperti menelan kembali jantungnya yang loncat naik ke tenggorokannya. Tak kuasa ia menjawab dan tanpa ia sadari, ia mengangguk sungguh pun hatinya mulai dikuasai kemarahan mendengar akan pertanyaan-pertanyaan yang lancang kurang ajar ini. Alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat gadis ini membanting-banting kaki seperti orang marah sekali dan suara gadis itu bercampur isat. Kalau kau sudah merayunya sehingga dia menjadi kekasihmu, kenapa sekarang kau berada di sini dan meninggalkan dia ucapan ini disertai pandang mati yang tajam menusuk melebih sepasang pedang pusaka sehingga suling emas melangkah mundur setindak. Akan tetapi pendekar besar ini sudah dapat menguasai kekagetan hatinya dan kini kemarahan membuat wajahnya yang pucat menjadi agak merah kembali, sepasang matanya memancarkan sinar berpengaruh, kedua tangannya dikepalkan. Gadis ini terlalu lancang, terlalu kurang ajar. Biarpun gadis ini murid Sian Eng atau anak Sian Eng sekalipun, terutama sekali kalau anak Sian Eng, bocah ini tidak berhak bersikap seperti itu dan mengorek-ngorek urusan pribadinya secara demikian kurang ajar. Bocah kurang ajar tak tahu kesopanan bentaknya marah, melangkah maju setindak, telunjuknya ditudingkan ke arah muka kawe ilan yang memandang dengan tajam penuh tantangan. Lancang benar mulutmu. Apa pedulimu dengan semua urusanku dan urusan ratuh hitam? Ada sangkut paut apakah dengan dirimu? Suling emas yakin akan kewibawaan suara dan pandang matanya, apalagi pada saat itu setelah kemarahannya bangkit dan semua tenaga simkang terkumpul di dadanya. Lawan yang tangguh sekalipun akan tergetar. Tapi gadis ini sama sekali tidak keder atau takut, malah kalau tadi ia melangkah maju setindak, gadis itu kini melangkah maju dua tindak Dan kalau ia menudingkan telunjuk ke arah muka gadis itu, kini gadis itu menudingkan telunjuknya ke hidung sendiri sambil menjawab ketus Huh, mau tahu. Dia adalah ibu kandungku setelah berkata demikian, sambil mendengus seperti sapi betina marah, kawe ilan membalikan tubuhnya dan meloncat pergi dari tempat itu. Jawaban ini seperti halilintar menyambar di atas kepala. Begitu hebat keheranan dan kekagetan hati suling emas sehingga ia berdiri terlongong dengan muka pucat, memandang ke arah lenyapnya bayangan gadis itu. Setelah bayangan kawe ilan lenyap, barulah suling emas dapat menguasai hatinya dan ia berseru. Hei, tunggu jangan lari. Akan tetapi baru saja ia menggerakkan kaki hendak lari mengejar, ia mendengar suara dua orang panglima hitam yang tadi pingsan oleh pukulan tai lek kawang dan yang kini sudah siuman kembali, tai liap. Suling emas menahan kakinya dan menengok. Benar juga, pikirnya. Mereka ini adalah panglima-panglima hitam, putusan lin-lin, dari mereka ini pun aku akan dapat mendengar keterangan tentang lin-lin dan gadis yang mengaku anaknya itu. Maka ia urungkan niatnya mengejar kawe ilan karena dari sikap gadis itu ia pun merasa sangsi apakah jika dapat menyusulnya ia akan dapat memaksa gadis itu memberi penjelasan. Hatinya tenang kembali dan karena kini tidak ingin menyembunyikan diri lagi terhadap mereka, ia membuka sapu tangan yang menutupi mukanya dan menghadapi mereka. Begitu melihat wajah dibalik sapu tangan, dua orang panglima hitam itu menjadi girang. Dahulu pernah mereka melihat suling emas menjadi tamu ratu mereka di hitam dan kini mereka mengenal muka ini. Serta merta mereka menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih kami haturkan atas pertolongan Tai Hiap, terutama sekali karena hal ini membuktikan bahwa Tai Hiap masih belum melupakan sahabat-sahabat dari hitam, kata Hoanti Chiang Kun yang berjenggot panjang. Suling emas cepat-cepat mengangkat bangun kedua panglima tua itu. Jiwi Chiang Kun harap bangun, aku ingin membicarakan hal penting. Setelah mereka bangkit kemudian bersama mencari tempat duduk di tempat yang peduh, mulailah suling emas menceritakan maksud hatinya. Pertama-tama ku harap Jiwi berjanji bahwa Jiwi tidak akan membuka rahasiaku kepada siapapun juga. Hanya kepada Jiwi saja aku suka memperlihatkan muka karena aku ingin minta pertolongan Jiwi. Maukah Jiwi berjanji takkan membuka rahasiaku sebagai suling emas? Dua orang panglima itu saling pandang, kemudian mengangguk. Kami berjanji, kata mereka berbareng. Juga takkan membuka rahasia kepada ratu kalian? Mereka bersangsi sejenak. Kesetiaan mereka terhadap ratu mereka mutlak, akan tetapi, mengingat bahwa mereka tadi tertolong nyawa mereka oleh suling emas dan permintaan itu pun tidak melanggar sesuatu, mereka kembali menyatakan setuju. Lega hati suling emas. Ia ingat kembali siapa dua orang ini dan ia merasa yakin bahwa dua orang ini takkan mungkin mau melanggar janji. Demikianlah sikap seorang gagah dari hitam, jujur dan setia. Sekarang aku ingat kepada Jiwi. Bukankah Jiwi ini Lon T. Chiangkun dan Hoan T. Chiangkun, pembantu-pembantu utama panglima Kayabu? Kembali dua orang panglima itu mengangguk. Mereka pun tahu bahwa di antara ratu mereka, panglima besar Kayabu, dan suling emas terdapat hubungan yang amat erat, bahkan mereka pun tahu bahwa suling emas ini adalah kakak angkat ratu mereka. Karena itu kedudukan suling emas dimati mereka seperti seorang pangeran hitam yang harus mereka hormati. Hanya saja mereka tidak menyebut pangeran karena maklum bahwa pendekar besar ini tentu tidak suka disebut demikian.